Hai mungkin dari tadi kan di apa pakaiannya kan seperti kayak cabik-cabik robek-robek atau gimana berantakan gitu terus di bagian area wajah dan bajunya kan ada kertas-kertas gitu Mas serta gosong ya dan serta gosong mungkin kertas-kertas itu adalah cuwilan ledakan dari si petasan itu berarti saking pisarnya ledakan itu Mas iya Nah kita mau nyari serpian itu yang apa tangannya itu dimana Mas di ini di tempat pertama kali tadi kita lihat Mas digalingan gede Oh apa dulu ini dia nyalainnya di sebelah situ ya kalau emang disitu kan dulu kan memang terkenalnya ini buat nyalain petasan kemarin sih bocah-bocah kecil kan pada nyalain petasan disini cuman yang petasan kecil itu yang petasan korek setahun yang lalu katanya Mas soalnya ini juga bukan daerah kita kita kalau ekspor juga nih ya udah kemana kesana ya ini ya disini ya ini galangan gede disini nah masih bisa manggilin jimkorinya enggak tepatnya lebih mana tadi dia suruh saya ikut tapi keluar dari tubuh Mas Yanto dulu saya suruh ikut dia dibilangnya temennya di pohon di pohon ini yang yang ini namanya enggak ya sekarang misi kita mau nyari serpianya dulu atau mau menemuin yang temennya dulu kita ingin nyari serpianya duluin aja saya kita sudah sampai di lokasi ini pertama kali kita ngeliat kalau udah setahun ya kalau misalkan masih bentuk dadunya udah dimakan ini ya tikus atau itu itu sama-sama cacing lainnya Oh kalau nggak ini Mas gini sih mungkin tak panggil tak masukin ke Mas Yanto sekalian ya 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 biar kita lebih tahu tepat tempatnya itu gimana untuk Mas Angga tolong kamu masuk lagi ke raga teman saya Mas Yanto ya di sini kiri Oh Oh iyo inget di ini aku isteko yung dimana gue mau pertama kali metuk ya aku ngeliat ini masih bikin ini Mas Rodor ini Mas ini Mas jadi ini kan udah setahun Mas Angga apa enggak Oh di sini ini ini enggak ada apa-apa Anu Mas kuih daging kuih wis jadi sih kalau lemah Mas udah terus pilih aku ngomong-ngomong jipoknya lemah kuih eh teknologi jinang kuburanku Mas Oh kuburan meneng desa nanti yung desa pagak Mas desa pagak iya Mas omongin Mas Yanto nanti tahu ya yang penting ini kita bawa aja dulu sereh woi woi dia manggil temennya itu Rai biar ini woi ini ikan nung-nung sape gisah nulungnya aku yuk panas sabar-sabar mas sabar ini udah ambil lemah tak ambil ini bener iyo Mas bener Alhamdulillah Jumann ini kemah nanti ini mas yuk ini mas pulang sipuk nung-sabar aku nyesel mas aku nyesel ya sabar-sabar apa bener ini iyo Alhamdulillah maturusun banget ya Saigi awakmu metu sokoro goni konsoku ini bentar openane engkau tak gulai kuburannya 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 kamu angga neng desa pagak ya iya mas oke bentar openane kiwis nanti cari di daun ya Mas kamu re tolong keluarin ini ini di taruh aja re kuburannya temennya sekalian dipanggil disini sekalian oh isin masih jeneng kono jeneng kono yus nanti tak sayang kesana nanti ya mas kan kamu matuh ya beneki tak urusan ya ya maturusun ya mas isi coba coba metaknya harus daun dulu Astaghfirullahaladzim Allah Allah ini apa tanah ini tanah jadi ini kan kejadian sudah satu tahun yang lalu jadi serpihan daging dia itu sudah menyatu dengan tanah tapi tanahnya ya tidak hanya sekedar tanah, memang ini yang tercampur oleh daging dia tanah sudah saking lamanya dan tadipun dia menunjukkan kalau tanah yang ini tuh yang satu disana yang satu disini, jadi mencar jadi dia mengendus gitu mas kalau benar memang benar mungkin kita cari daun kali ya mas ini nanti kita satukan di kuburannya mungkin kita pendem di makamnya oh iya mas Yanto tau desa Pagak gak? desa Pagak desa Pagak bentar bentar itu kalau gak salah tapi udah beda kecamatan nih mas tapi ya mas Yanto tau tau saya pernah denger desa Pagak nah dia itu orang Pagak gak tau ya orang mana cuma kuburannya ada di Pagak ada di desa Pagak berarti kita nyarinya atas nama Angga meninggalnya satu tahun yang lalu berarti tahun 2020 korban ledakan petasan petasan ini kita kan udah dapet berarti lah kita ini aja langsung enggak satu lagi satu lagi loh temennya satu lagi disana temennya malu katanya nah terus kita kita samperin kesana sambil cari daun yuk 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 pembelajaran kita ini mas pake daun ini temennya iya yuk ayo iya sumpat itu yang satunya tadi tepatnya gimana mas katanya ada di pohon gitu ada di pohon di sekitaran sini mas oh itu tuh mas oh ya itu tuh kelihatan juga kelihatan tapi lewatnya mana ya suruh kesini ngomong-ngomong komunikasi rius punya Allah waktu ya Oh jatuh-jatuh itu enggak nampak di kamera masih kelihatan enggak Mas di kamera Mas ini kameranya belum begini soalnya saya sih saya sih ngeliat Mas cuman kok di kamera Iya sih ngeliat belum belum sampai di kamera Iya ntar Mas iya kan Oke masnya coba tak ajak komunikasi Mas ya coba-coba Mas mudah-mudahan nanti pasti aja komunikasi nampak jadi enggak semua sosok yang kita temukan itu nampak di kamera teman teman-teman soalnya butuh energi juga Assalamualaikum kamu nggak usah malu tampakkan saja dirimu Hai dan kalau memang kamu membutuh pertolongan kita akan menolong ya saya manusia kalau kamu mengenal angga itu adalah temenmu yang sudah saya tolong iya ya gimana enggak enggak usah malu enggak usah malu silahkan silahkan enggak usah malu enggak usah malu gimana Oh iya tadi yang disana temenmu angga iya apa enggak cukup energi Mas buat nampakin diri Mas Astagfirullahaladzim iya gimana Oh iya silahkan coba coba silahkan Assalamualaikum 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 Apakah kamu yang tadi di pohon situ ah selamat menikmati